Raja Wali Emas, Jilid 04. Menjelang pagi, di antara suara gemuruh air terjun, terdengar kicau burung dari luar. Kuilok serta Tio Buwe baru saja sadar dari semedinya, dan sekarang mereka menikmati pendengaran-pendengaran yang aneh itu. Suara air terjun, desi angin, kicau burung, kokok ayam hutan, betul-betul mendatangkan ketenangan dan mendatangkan suasana penuh damai dan tenteram di dalam hati. Yang amat mengherankan mereka, bagaimana suara-suara penghuni hutan itu dapat terdengar dari dalam kamar itu. Lama mereka masih duduk termenung, tak merasa betapa matahari makin lama makin terang cahayanya. Ada angin bertiup dari arah pintu dan lampu kecil itu padam. Tapi kamar ini tidak menjadi gelap karena ternyata bahwa cahaya matahari sudah sampai juga ke tempat itu. Kuilok merasa tidak enak apabila diam saja di situ, karena itu sambil memberanikan hatinya dia mengajak Tio Buwe untuk keluar dari kamar. Begitu keluar dari kamar telinga mereka mendengar suara orang bicara, suaranya parau dan jelas. Kenapa tidak kau bunuh saja? Huh, kau sudah ingin keluar dari sini agaknya. Tua bangka bodoh. Mendengar ini, Kuilok dan Tio Buwe bergidik. Akan tetapi dengan nekat mereka malah menuju ke arah suara dan di dalam sebuah ruangan batu mereka melihat seorang kakek tinggi kurus sedang duduk bersila dan menuding-menuding ke arah hidungnya sendiri sambil memaki-maki. Kakek itu rambutnya panjang sekali, dibiarkan terurai sampai ke pahanya, pakaiannya sederhana dari kain kasar berwarna putih. Apa kau kasihan melihat pemuda ganteng? Ataukah kau jatuh hati melihat gadis cantik manis? Aha, bukan semua itu, kau tergila-gila untuk sekali lagi melihat manusia ramai. Wah, tak tahu malu, tua bangka gila. Orang tua itu seakan-akan tidak melihat kedatangan Kuilok dan Tio Buwe. Dua orang muda itu cepat berlutut setelah mereka memasuki ruangan dan Kuilok segera berkata, Teocu berdua Kuilok dan Tio Buwe datang menghadap Lociampul. Pemuda itu tak berani menyebut supek karena selama hidupnya ia belum pernah bertemu dengan Lian Tito Jin, mana dia tahu apakah kakek ini betul supeknya itu ataukah bukan? Tanpa menengok ke arah mereka kakek itu tiba-tiba saja bertanya, kalian masih punya hubungan apa dengan Lian Bu? Beliau adalah suhu Teocu berdua, Kata Kuilok, masih ragu-ragu apakah orang ini benar-benar tokoh aneh dari Hoa San Pai yang selama ini merupakan iblis yang sangat ditakuti oleh seluruh anggota Hoa San Pai. Kau jangan bohong. Lian Bu hanya lebih muda beberapa tahun daripu. Sebagai ketua Hoa San Pai masa mempunyai murid-murid begini muda dan tidak becus apa-apa. Teocu berdua, tadinya memang cucu-cucu murid, tapi akhir-akhir ini berlatih langsung di bawah petunjuk Lian Bu To Jin Su Hu. Tidak becus, tidak becus, Hi, orang-orang muda, apakah gurumu tidak memberitahu bahwa siapapun tidak boleh datang ke Im Kan Ko? Bahwa siapapun yang mendatangi tempat ini akan kubunuh. Mampus pertanyaan ini diucapkan dengan suara kering. Teocu memang sudah tahu, dan sekiranya Lo Chiampu ini benar adalah supek Lian Tito Jin, Teocu berdua hanya mohon ampun. Kalian sudah tahu tapi berani juga datang ke sini? Sebelum Wilok dan Tio Buwe dapat melihat apa yang dilakukan kakek itu, tahu-tahu mereka berdua sudah terguling dan pingsan lagi. Mereka tadi hanya melihat kakek tua itu menggerakkan lengan kanannya dan tahu-tahu mereka roboh tidak ingat apa-apa. Pada saat mereka sadar kembali, kakek itu masih duduk bersilah seperti tadi dan Kui Lok segera menolong Tio Buwe. Keadaan mereka makin payah karena selain terluka pundak mereka dan dua kali dipukul roboh, juga semenjak kemarin perut mereka kosong sama sekali. Kui Lok girang bahwa Tio Buwe juga segera sadar kembali dan agaknya pukulan jarak jauh dari kakek itu hanya membuat mereka roboh dan pingsan saja, namun tidak terluka hebat. Kedua orang muda ini heran mengapa kakek itu tidak membunuh mereka. Anak murid Hoa San Pai sampai terluka oleh Jing Tok Chiang, Racun hijau, hem, memalukan sekali kakek itu berkali-kali mengucapkan kata-kata ini seorang diri, sedikit pun tidak menoleh ke arah dua orang muda itu. Mendengar ini, timbul harapan dalam hati Kui Lok. Serta merta ia berlutut di depan kakek itu dan berkata, Tio Cu berdua datang menghadap supek untuk memohon pertolongan supek. Hoa San Pai terancam bahaya kemusnahan. Supek harap maklum bahwa suhu telah tewas terbunuh orang. Hem, tidak sejak dulu-dulu terbunuh orang sudah hamat mengherankan. Sebodoh dia menjadi ketua, hem. Bingung dan mendongkol juga hati Kui Lok melihat sikap orang yang menjadi supeknya ini. Benar-benar berwata aneh dan luar biasa. Supek, tidak saja suhu sudah tewas, akan tetapi musuh besar itu juga menewaskan sepuluh orang suheng. Gurunya Tolol mana mungkin murid-muridnya tidak goblok? Jika mampus karena ketidakbecusan sendiri, untuk apa kau ceritakan kepada ku kakek itu memotong tanpa menoleh kepada Kui Lok? Supek, musuh itu masih merampas pedang pusaka Hoa San Pai dan sekarang malah menduduki Hoa San Pai dan mengangkat diri sendiri sebagai ketua. Untuk sejenak kakek itu diam tak bergerak dan tak bersuara seakan-akan kaget juga dan berpikir. Akan tetapi segera ia mengangguk-angguk dan berkata, biar, lebih baik begitu. Biarpun murid Hoa San Pai sendiri yang menjadi ketua kalau tidak becus macam Lian Bu, untuk apa? Biarlah dipegang orang lain, tentu lebih lihai dari Lian Bu dan lebih bijaksana. Kui Lok tercengang dan habis akal. Tio Bu ee sejak tadi diam saja, akan tetapi hatinya panas bukan main. Sudahlah, Suheng, untuk apa bicara lagi kepada seorang murid Hoa San Pai yang tidak berbudi? Kalau didengar kata karanya, apa sih dedanya dia dengan iblis bertina Kua Hong yang sudah merampas kedudukan Suhu? Keduanya sama-sama murid Hoa San Pai yang murtad dan hianat. Tiba-tiba saja kakek aneh itu menoleh ke arah mereka dan dua orang muda itu hampir mengeluarkan suara jeritan saking terkejut dan ngerinya. Nampak muka kakek itu seperti bukan muka manusia lagi, akan tetapi lebih mirip muka tengkorak. Muka itu sama sekali tidak ada dagingnya, hanya tulang tengkorak terbungkus kulit kering. Mulutnya terbuka kosong, lubang hidungnya menjadi satu dan sepasang matanya bersembunyi amat dalam sehingga sepintas lalu seakan-akan kedua lubang matanya itu kosong saja. Apa yang kau bilang tanyanya dan sepasang biji mati yang bersembunyi dalam-dalam di kepala itu mengintai kepada Tio Buwe, amat raja menakutkan. Oh, tidak, tidak. Tio Buwe memalangkan lengan kanan di depan mukanya sambil mundur-mundur ketakutan. Mulut yang ngompong kosong itu terbuka lebar, lalu mengeluarkan suara ketawa yang amat menyeramkan, kemudian disambung kata-katanya dengan suara kering, bocah, coba katakan lagi. Betulkah yang menewaskan Lian Bu dan yang merampas kedudukan ketua Hoasan Pai adalah seorang murid Hoasan Pai sendiri. Karena Tio Buwe masih belum dapat menguasai dirinya, Kuilok cepat berkata, betul sekali, sepek. Musuh besar itu malah seorang gadis muda dan masih terhitung saudara seperguruan Teocu berdua. Akan tetapi dia telah murtad, menikah dengan seorang ahli racun hijau bernama Kowayatong dan kemudian bersama suaminya itu mengacau Hoasan Pai dan merampas kedudukan ketua, lalu secara singkat namun jelas Kuilok menceritakan kejadian hebat yang menimpa Hoasan Pai. Haha, aku mau lihat. Mau lihat macam apa bocah yang berani menyaingi Lian Titojin dalam hal pengkhianatan terhadap partai itu. Apakan dia selihai aku? Hahaha setelah berkata demikian tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu ia telah meloncat sampai ke pintu ruangan. Sekarang tampak oleh Kuilok dan Tio Buwe betapa tubuh kakek itu pun hampir sama dengan keadaan mukanya, kurus kering seperti rangka hidup. Sesampainya di situ tiba-tiba dia berhenti dan berkata seorang diri, tidak bisa, tidak bisa, kalau aku pergi harus ada yang menggantikan aku di sini. Ha, benar juga. Kalian berdua harus menggantikan aku di Imkan Kok sini, seharusnya sampai 40 tahun. Akan tetapi karena kalian berdua, maka hukuman buat kalian hanya 20 tahun seorang. Sebelum 20 tahun tak boleh keluar dari sini. Bersumpahlah. Kuilok dan Tio Buwe saling pandang. Tio Buwe nampak agak keragu-ragu. Bagaimana mungkin mereka harus berdiam di situ selama 20 tahun. Akan tetapi Kuilok segera berkata, Buwe emoi, kita sudah terluka parah. Agaknya biarpun kuat keluar dari tempat ini, belum tentu bisa hidup lebih lanjut. Lianti Supek, Tio Chu berdua sanggup tinggal di sini sampai 20 tahun. Asal saja Supek suka pergi ke Hoasan Pai dan menyelamatkan partai dari cengkeraman siluman betina Kuahong. Bersumpahlah. Tanpa ragu-ragu lagi Kuilok dan Tio Buwe bersumpah takkan meninggalkan tempat itu sebelum 20 tahun. Mendengar sumpah ini, kakek itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, senang hatiku. Ada dua orang sekarang yang akan dapat merasakan bagaimana hebat penderitaanku di sini selama 40 tahun lebih ini. Hahaha, diam-diam Kuilok merasa gemas juga. Kiranya Supeknya ini pun bukan orang baik-baik, orang yang merasa girang melihat orang lain menderita. Saking gemasnya dia berkata untuk mengecewakan hati kakek itu, Supek keliru sangka. Tio Chu berdua sudah terluka hebat oleh racun Jing Tok, kiranya tak akan lama hidup di dunia ini dan tidak akan lama merasakan penderitaan seperti yang Supek rasakan. Uhuh, goblok. Kau kira aku sebodoh kau dan gurumu. Sebelum aku pergi kalian sudah akan sembuh. Hayo kalian pelajari ini dan ikuti perbuatanku. Setelah berkata demikian kakek itu berjungkir balik, dua kakinya ke atas dan kepalanya di bawah, di atas tanah. Dengan jungkir balik ini ia berdiri di atas kepalanya dengan tubuh lurus. Kuilok dan Tio Buwe tak berani membantah, apalagi mereka juga dapat menangkap maksud kakek itu yang hendak menyembuhkan mereka. Keduanya lalu berjungkir balik dan menggunakan kepandayan untuk berdiri di atas kepala dengan tubuh lurus-lurus. Lihat baik-baik, piru gerakan kedua tanganku, terutama gerakan tangan kiri. Kakek itu dengan perlahan kemudian menggerak-gerakan dua lengannya seperti orang bersilat. Salurkan hawatai yang dari pusar ke dada, tekan dengan kekuatan dalam supaya berputar tiga belas kali di dada lalu kerahkan tenaga kepunda yang terluka, terus ke sepanjang lengan kiri sambil pukulkan begini. Kakek itu bergerak-gerak dan memberi petunjuk yang dituruti oleh dua orang itu dengan taat. Pelajaran ini ada hubungannya dengan ilmu silat Hoa San Pai, maka sebagai anak murid Hoa San Pai yang sudah tinggi ilmunya tentu saja mereka dapat melakukan semua petunjuk itu dengan baik dan tepat. Tiba-tiba Kwi Lok dan Tio Bwe berseru girang karena dari pundak mereka mengucur darah kental hijau, tanda bahwa racun yang berada pada tubuh mereka mulai mengucur keluar. Mereka semakin giat melakukan gerakan itu dan terus-menerus darah kehijauan mengalir keluar dari pundak mereka. Saking gembira hati mereka melihat hasil pengobatan ini, mereka sampai lupa dan tidak memperhatikan lagi kepada kakek yang tadi memberi petunjuk kepada mereka dan yang sekarang sudah tidak terdengar suaranya lagi. Ketika mereka kelelahan dan beristirahat, barulah ternyata oleh mereka bahwa kakek itu telah lenyap dari situ. Dua orang muda itu saling pandang. Darah berwarna kehijauan membasahi lantai. Dalam pertemuan pandang macu ini jalan pikiran mereka sama. Mereka maklum bahwa kakek itu sudah keluar dan mereka sudah bersumpah untuk tidak keluar dari tempat itu selama 20 tahun. Mulut tidak bicara akan tetapi sinar mati mereka bicara banyak dan tak tertahankan lagi. Tio Buwe menubruk Kui Lok sambil menangis terseduh-seduh. Untuk sesaat Kui Lok memeluk Tio Buwe dan membiarkan kekasihnya itu menuangkan kedukaan hatinya melalui air matanya, lalu sambil mengelus-elus kepala Tio Buwe, dia berkata, Lapangkan hatimu, moi-moi. Asal kita masih selalu bergampingan, kiranya kita tak perlu takut atau berduka. Andai kata tidak akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita dan harus berada di sini sampai 20 tahun, apa boleh buat, hitung-hitung kita berkorban untuk Hoa San Pai. Sekarang yang penting kita harus memeriksa tempat ini. Kalau supek sampai bisa hidup di sini selama 40 tahun tentu di sini cukup bahan makanan dan kebutuhan hidup. Sementara itu, kita betul-betul sehat dan terhindar dari bahaya keracunan. Lambat laun Tio Buwe terhibur juga. Apalagi karena apabila mereka keluar dari Goa, pemandangan di sekitar air terjun benar-benar hebat dan indah bukan main, lagi pula di sana banyak terdapat buah-buahan dan binatang-binatang yang akan menjadi makanan mereka. Yang paling mengembirakan hati mereka adalah ketika di sebuah ruangan di bawah tanah, mereka melihat betapa dinding ruangan itu penuh dengan ukir-ukiran yang berupa huruf-huruf dan gambar-gambar. Inilah pelajaran ilmu silat yang selama ini diciptakan oleh supek mereka di tempat itu. Ilmu silat aneh yang bersumber kepada ilmu silat Loa San Pai yang asli, jauh lebih hebat dan dasyat daripada ilmu silat yang pernah mereka pelajari di Hoa San Pai. Kita tinggalkan dahulu dua orang muda yang saling mencinta dan yang terpaksa hidup sebagai suami istri di lembah akhirat itu. Hidup laksana Edem dan Hawa di Taman Firdaus. Jauh dari dunia ramai, hanya berteman dengan bunga-bunga, buah-buahan dan binatang-binatang hutan. Ramai sekali di puncak Hoa San Pai pada pagi hari itu, tanda bahwa tentu telah terjadi hal-hal luar biasa. Memang sudah seringkali, hampir setiap hari di puncak Hoa San terjadi hal-hal aneh semenjak Kua Hang menjadi ketua Hoa San Pai, hampir setiap hari ada saja tokoh-tokoh Keng Ho yang menjadi sahabat baik mendiang Lian Buto Jin naik ke puncak. Mereka tidak saja mengabarkan tentang kematian kakek itu, tetapi juga untuk menyaksikan sendiri kekacauan Hoa San Pai karena merasa penasaran. Dan hebatnya, setiap kali ada tokoh persilatan naik ke puncak, sebagian besar daripada mereka ini tidak bisa turun lagi karena mereka itu binasa di bawah tangan Kuahong, Kuai Atong, atau Raja Wali Emas. Pagi hari ini Beng Tek Chu, posu dari Butong Pai yang sejak dahulu menjadi sahabat baik Lian Buto Jin bersama empat orang adik seperguruannya, naik ke puncak Hoa San Pai. Perlu diketahui bahwa Beng Tek Chu ini adalah tokoh Butong Pai yang dahulu di waktu Hoa San Pai bermusuhan dengan Kun Lun Pai, posu ini berpihak kepada Lian Buto Jin. Oleh karena itu, tidak heranlah apabila posu tua ini sengaja mendaki puncak Hoa San Pai ketika ia mendengar berita mengejutkan bahwa Lian Buto Jin tewas oleh seorang cucu muridnya sendiri yang sekarang telah menduduki kursi ketua di Hoa San Pai. Beng Tek Chu ini orangnya tinggi besar dan gagah. Biarpun usianya sudah 60 tahun lebih namun masih tampak kuat dan bersemangat, wataknya sejak muda galak dan jujur dan ilmu pedangnya sudah terkenal di empat penjuru dunia persilatan. Empat orang sutenya juga bukan tokoh-tokoh rendah, melainkan jago-jago Butong Pai yang sudah menguasai ilmu silat dan ilmu pedang Butong Tiam Hoa At. Bukan main narah dan herannya hati Beng Tek Chu ketika ia mendengar bahwa sahabat baiknya Lian Buto Jin tewas oleh muridnya sendiri. Ia sudah mengenal kuahong, malah semua murid Hoa San Pai sudah dikenal oleh tosu Butong Pai ini. Maka dengan amarah yang luap-luap dan juga terheran-heran ia segera membawa adik-adik seperguruannya untuk membereskan kerusuhan di Hoa San Pai. Baru saja memasuki wilayah Hoa San Pai di kaki Hoa San itu ia dan adik-adiknya sudah melihat perubahan hebat yang terjadi pada partai persilatan besar di puncak itu. Para tosu anggota Hoa San Pai tidak ada lagi yang menyambut dengan penuh penghormatan dan ramah tamah seperti dulu. Malah di sana-sini terdapat tosu-tosu yang segera menyelinap pergi sambil memandang penuh curiga ketika lima orang tosu Butong Pai ini naik ke gunung itu. Telinga mereka yang sangat terlatih sudah mendengar di sebelah atas orang-orang berteriak sambung menyambung ke atas, melaporkan kedatangan mereka. Beng Tek Chu serta empat orang sutenya dari Butong Pai hendak menghadap Nyo Nyo, Dewi. Beng Tek Chu mendongkol sekali, apalagi mendengar sebutan Nyo Nyo itu. Hem, bukan main sombongnya. Apakah kuahang gadis muda itu yang kini mengangkat diri menjadi ketua dan disebut Dewi? Kedatangannya sudah diketahui, cuan rumah atau nyonya rumah tentu sudah mengadakan persiapan. Entah sambutan apa yang akan ia terima. Beng Tek Chu mengajak adik-adiknya mempercepat perjalanan ke puncak. Setelah mereka makin tinggi mendaki, di kanan-kiri jalan makin sering mereka melihat tosu-tosu hoa sampai melakukan penjagaan, tidak seperti dulu dengan ramah tamah dan hormat menyambut kedatangan para tamu, namun dengan keber sembunyi-sembunyi. Akan tetapi tak dapat mereka menahan kemarahan hati mereka lagi sewaktu sampai di lareng terakhir bawah puncak, mereka melihat kuburan-kuburan baru berderet-deret, tidak kurang dari 20 jumlahnya. Di depan kuburan itu terdapat bong pai, batu nisan, sederhana dan kasar yang ditulisi nama-nama yang dikubur. Lima orang tosu butong pai ini sudah mendengar akan korban-korban yang jatuh sejak hoa sampai dipegang oleh kuahong, yaitu mereka yang datang karena tidak senang dan hendak membelah mendi yang lian buto jin. Jadi dengan maksud yang sama dengan maksud mereka sekarang. Agaknya sengaja para korban itu dikubur di pinggir jalan naik ke puncak agar semua pendatang melihatnya. Alangkah sombongnya. Kuahang murid durhaka. Kejahatanmu sudah melewati takaran dan kini pintu datang untuk mengakhiri keganasanmu. Bengtekcu berteriak dengan pengerahan hikangnya sehingga suaranya terdengar nyaring dan bergemas sampai ke puncak gunung. Belum lenyap gemas suaranya yang keras itu, dari puncak gunung tampaklah bayangan seorang tinggi besar berlari-lari cepat turun ke arah mereka. Para Tosu Hoa San Pai yang tadinya bersembunyi di kanan-kiri jalan, sekarang juga muncul dengan pedang di tangan dan dengan sikap siap untuk mengeroyok. Akan tetapi Bengtekcu dan kawan-kawannya berdiri dengan tenang, sama sekali tidak gentar terhadap kemunculan para Tosu Hoa San Pai itu. Mereka menunjukkan pandangan mati mereka kepada orang tinggi besar yang berlari turun seperti terbang cepatnya itu. Diam-diam Bengtekcu terkejut dan kagum menyaksikan ginkang orang itu. Demikian hebatnya sehingga gerakannya bagaikan burung terbang saja, kedua kaki seakan-akan tidak menyentuh tanah dan kedua lengan yang panjang itu dikembangkan ke kanan-kiri dan digerakkan seperti gerakan sayap burung. Orang itu bukan lain adalah kelai atau bocah tua ini marah sekali mendengar orang memaki-maki kuahong. Maka cepat ia menyambut musuh-musuh baru ini. Di lain pihak, Bengtekcu dan teman-temannya yang belum pernah melihat Kauai Atong, merasa heran dan juga geli setelah Kauai Atong datang dekat. Mereka melihat seorang laki-laki tinggi besar setengah tua yang pakaiannya berkembang-kembang dari topi sampai sepatunya pun berkembang, gerak-geriknya seperti anak kecil dan lebih pantas kalau orang itu dimasukkan golongan orang gila. Melihat keadaan orang ini, dapatlah Bengtekcu dan kawan-kawannya menduga bahwa mereka berhadapan dengan Kauai Atong, tokoh aneh di dunia Kang Owi yang sekarang kabarnya telah menjadi suami kuahong. Kalau gadis murid Hoa San Pai yang cantik jelita itu tidak menjadi gila otaknya, mana mungkin sudi menjadi istri orang macam ini. Sementara itu, setelah berhadapan dan melihat bahwa yang memaki-maki istrinya adalah lima orang tosu yang tidak dikenalnya, Kauai Atong menuding dan membentak. Tosu-tosu bau dari mana berani mampus, datang-datang memaki Enci Hong. Sobat yang baru datang ini apakah bukan Kauai Atong tanya Bengtekcu karena masih ragu-ragu apakah betul Kauai Atong yang terkenal itu hanya seperti orang gila ini. Kauai Atong membelalakan kedua matanya yang sudah lebar itu. Eh, kau juga tahu namaku? Siapakah kau tosu yang sudah kenal namaku? Pince Bengtekcu dari Butong Pai dan mereka ini adalah Sute-suteku. Kauai Atong, pintu mendengar bahwa kau dan kuahang murid murtad dari Hoa San Pai itu sudah membunuh Mian Buto Tiang, membunuh tosu-tosu Hoa San Pai dan banyak orang-orang gagah yang datang ke sini, kemudian malah merampas kedudukan ketua Hoa San Pai. Benarkah semua pengacauan ini? Kauai Atong, kau sebagai murid seorang sakti seperti Giam Kong Hauwesio, kenapa menjadi tersesat sampai begini jauh? Menghadapi ucapan ini dan melihat pandang mati Bengtekcu yang tajam berpengaruh, Kauai Atong menjadi jari juga. Ia menundukkan muka dan tidak dapat menjawab, seperti anak kecil dimarahi ayahnya. Pada saat itu, terdengar suara melengking tinggi, datangnya dari udara dan amat nyaring menyakitkan anak telinga. Bengtekcu, kau dan sute-sute mu pergilah dari sini dan jangan mencampuri urusan Hoa San Pai. Jelas bahwa itu adalah suara wanita yang merdu tapi nyaring dan melengking tinggi. Bengtekcu dapat menduga bahwa suara itu tentulah suara Kuahong, akan tetapi dia tidak mengerti bagaimana suara itu datangnya dari atas. Kuahong murid murtad, pintu datang untuk mengakhiri riwayatmu yang busuk teriak di Bengtekcu. Kuai Atong, tolol. Orang memaki aku, mengapa diam saja? Serang dan bunuh mereka semua tosu-tosu bau ini suara Kuahong terdengar lagi. Tiba-tiba Kuai Atong mengeluarkan pekik melengking seperti burung dan tahu-tahu dia telah menggerakkan kedua lengannya yang panjang untuk menyerang kalang kabut pada lima orang tosu itu. Bengtekcu dan sute-sutenya cepat mengelak, akan tetapi tetap saja dua orang tosu butong tai itu terkena pukulan yang sangat aneh gerakannya sehingga mereka roboh terguling. Bengtekcu marah dan juga heran bukan main. Sute-sutenya itu terhitung murid-murid butong pai tingkat dua, memiliki ilmu kepandayan tinggi dan tenaga luakang yang sudah kuat sekali. Akan tetapi bagaimana begitu mudah roboh hanya oleh sekali serangan Kuai Atong ini? Ia sendiri ketika mengelak tadi sengaja mengebutkan lengan baju untuk menahan pukulan, akan tetapi lengan bajunya terpukul membalik dan ujungnya sudah wancur. Kuai Atong, kau menjadi antek siluman betina jahat. Patut dibasmi lebih dulu Bengtekcu membentak sambil mencabut pedangnya. Dua orang sutenya yang tadi roboh oleh pukulan Kuai Atong, juga sudah bangun kembali dan seperti yang lain-lain, dengan marah mereka pun mencabut pedang. Baiknya dalam gebrakan pertama tadi Kuai Atong hanya menggunakan gaya serangan Raja Wali Emas tanpa memergunakan hawap pukulan Jing Tok Chiang, maka dua orang tosu yang terpukul roboh tidak mengalami luka hebat. Sekarang lima orang tosu itu dengan pedang di tangan mengurung Kuai Atong. Orang tinggi besar ini nampak kebingungan. Memang bertempur bagi Kuai Atong merupakan permainan yang menyenangkan, maka ia pun tertawa-tawa ha-ha-hai-hai sambil berputaran perlahan dan melirik-lirik lima orang lawannya. Kedua kakinya berjungkit, kedua lengan dikembangkan dan bergerak-gerak seperti sayap burung hendak terbang, sikapnya lucu sekali tapi juga aneh dan membuat lima orang tosu butong pai itu berhati-hati sekali tidak segera menyerang. Beng Tek Chu memberi tanda isyarat kepada adik-adiknya dan lima orang tosu ini secara otomatis kemudian mengambil posisi masing-masing dan membentuk barisan butong girl hengtin. Dengan teratur dan otomatis kelimanya lantas bergerak melangkah maju mengitari Kuai Atong, tanpa menyerang akan tetapi sikap dan kedudukan mereka sering berubah-ubah, kelihatan indah sekali seperti gerakan tarian yang teratur. Pedang mereka berkelebatan berpindah-pindah pasangan kuda-kuda, kemanapun mereka melangkah, meti mereka mengincar ke arah Kuai Atong. Meski pada umumnya Kuai Atong amat bodoh dan sederhana pikirannya seperti seorang kanak-kanak, akan tetapi dalam hal ilmu silap dia sudah berpengalaman banyak. Selama mengikuti suhunya dahulu, dia telah merantau dari dunia barat sampai ke lautan timur, entah sudah berapa ratus kali pertempuran dia alami. Tentu saja melihat butong girl hengtin ini, dia segera maklum bahwa dia menghadapi barisan yang amat tangguh dan berbahaya. Sama sekali dia tidak gentar, akan tetapi tak dapat disangka lagi bahwa dia merasa bingung juga. Ia dan Kuah Hang hanya meniru gerakan-gerakan Raja Wali Emas dalam menghadapi lawan seorang, belum pernah melihat bagaimana gerakan burung sakti itu kalau menghadapi keroyokan seperti sekarang ini. Maka sudah tentu saja ia tak akan dapat mempergunakan gerakan yang ia pelajari dari Raja Wali Emas dan tertaksa menggunakan kepandainya sendiri, terutama sekali Jing Tok Chiang. Hei, Kuai Atong, apakah kau takut menghadapi nggow hengtin kami? Kalau takut, letas kau berlutut dan minta ampun ejek diang tekcu dan keempat orang sutenya segera pula mengeluarkan kata-kata memaki dan mengejek. Memang inilah termasuk siasat daripada nggow hengtin, yaitu membuat lawan menjadi marah dan memancing lawan agar supaya menyerang. Kuai Atong memang seperti anak kecil. Begitu diejek dan dimaki-maki, ia menjadi marah dan cepat ia memutar lengan kiri menyerang ke arah beng tekcu. Hebat sekali serangannya karena memang semenjak berpisah dari gurunya, dia sudah memperdalam ilmu pukulan Jing Tok Chiang ini, apalagi gerakannya sudah dicampur pula dengan gerakan Raja Wali. Beng tekcu maklum akan kehebatan serangan ini, maka dia cepat melompat mundur sambil memutar pedangnya. Kuai Atong sebaliknya kaget bukan main karena pada saat ia bergerak menyerang itu, ia mendengar desirangin dari kanan kiri dan belakang, melihat pula empat sinar menyambar dan menyerang ke arah empat bagian tubuhnya yang paling lemah. Terpaksa ia menarik kembali serangannya terhadap beng tekcu tadi dan menggunakan kegesitannya untuk mengelak dari empat serangan itu. Dalam kemarahannya dia lantas menyerang seorang di antara empat tosu itu yang terdekat. Akan tetapi, seperti juga tadi, yang diserangnya melompat mundur dan empat tosu yang lain berbareng menyerangnya dengan pedang dari belakang dan kanan kiri. Inilah kehebatan Butong Girl Heng Tin. Memang kelihayanya baru terasa apabila lawan menyerang seorang di antara lima pelakunya. Karena ketika menyerang si penyerang ini otomatis tentu membiarkan beberapa bagian tubuhnya terbuka dan kesempatan inilah yang dipakai oleh empat orang tosu lain untuk menyerang, sedangkan seorang tosu yang diserang harus menjauhkan diri dan menyelamatkan diri sendiri. Kuayatong mulai bingung dan repot sekali. Serangannya selalu gagal. Bagaimana tidak akan gagal kalau begitu menyerang seorang, ia lalu dihantam oleh empat orang? Bukan hanya gagal, malah setiap kali menyerang berarti ia terancam bahaya maut. Ia banyak pengalaman, maka setelah beberapa kali gagal menyerang malah terdesak hebat, akhirnya Kuayatong tidak mau menyerang lagi dan berdiri dan saja menjaga diri. Dan ternyata dugaannya benar, lima orang lawannya itu pun berdiri dan menunggu dia melakukan penyerangan seperti tadi. Memang lima orang dalam bentuk barisan Butong Girl Heng Tin ini mempergunakan tipu memancing ular keluar dari rumput. Sekarang setelah Kuayatong diam saja, dengan sendirinya tipu mereka itu gagal. Sampai lama dua pihak saling menunggu agar lawan menyerang lebih dulu, akan tetapi keduanya tidak mau mengalah. Bengtek Chu memberi isyarat lagi dan tiba-tiba seorang Tosu yang berdiri di sebelah kiri. Kuayatong menyerang dengan pedangnya, menusuk ke arah lambung bocah tua itu. Belum sampai serangan ini sudah disusul oleh Tosu kedua di belakangnya, lalu disusul Tosu lain dan demikianlah, dalam sekejap mati saja lima orang Tosu itu susul-menyusul dalam serangan mereka. Kuayatong tadinya menunggu datangnya serangan untuk merobohkan si penyerang itu. Tapi siapa kira serangan itu datangnya susul-menyusul secara otomatis dan teratur sekali sehingga kembali ia sibuk melayani semua serangan tanpa mendapat kesempatan sama sekali untuk balas menyerang. Malah kadang-kadang serangan bertubi-tubi itu tiba-tiba berubah sifatnya menjadi serangan serentak berbareng, lalu bertubi-tubi lagi. Inilah gerak tipu dalam butong Gerol Hengtin yang disebut serangan angin topan. Andai kata para Tosu itu hanya mengeroyuknya mengandalkan ilmu silat saja, kiranya tak sukar dan tidak akan memakan waktu lama bagi Kuayatong untuk merobohkan mereka seorang demi seorang. Akan tetapi karena mereka menggunakan gerakan teratur dalam barisan butong Gerol Hengtin yang amat lihai, kini Kuayatong bingung sekali dan terdesak hebat. Curang, kalian curang. Encihang bantulah aku. Tosu-tosu bau ini curang dan lihai sekali. Terdengar suara melengking tinggi, makin lama semakin dekat dan lima orang Tosu itu menanti dengan hati berdebar dan sikap waspada. Kemudian dia disusul suara wanita, Kuayatong, kau benar-benar memalukan. Melawan lima orang keledai bau ini saja kalah? Itu sangat memalukan Hoa San Pai. Dan lima orang Tosu itu kaget sekali ketika memandang ke atas mereka melihat Kuahang duduk di atas punggung seekor burung Raja Wali Emas, bukan seperti manusia lagi, lebih patut bagaikan seorang Dewi atau sebangsa seluman. Akan tetapi mereka tidak sempat memperhatikan lebih lama lagi karena mendadak burung Raja Wali yang indah itu sudah menukik ke bawah, menyambar ke arah mereka. Sepasang cakar yang kuat ditambah sebuah patuk yang menyerang mereka, disusul oleh lima sinar hijau. Hebat bukan main serangan ini, hebat dan tidak tersangka-sangka. Oleh karena diserang sekaligus, lima orang Tosu itu tak sempat menyusun dan mengatur barisan, otomatis mereka bergerak sendiri-sendiri untuk menyelamatkan diri, ada yang mengelak jauh dan ada yang menangkis dengan pedang. Kasihan sekali dua orang Tosu yang menangkis dengan pedang. Pedang mereka patah dan leher mereka disambar sinar hijau. Mereka menjerit dan roboh terguling, tewas di saat itu juga menjadi korban panah hijau di ujung cambuk kuahong. Kuaiatong tertawa bergelak, lalu tubuhnya yang tinggi besar itu menerjang maju. Kini barisan itu sudah pecah dan buyar, maka beberapa kali serang saja Kuaiatong sudah dapat merobohkan dua orang Tosu yang lain, dipukulnya tewas dengan jing-tok chiangnya yang lihai. Kini tinggal Bengtek Chu yang sejak tadi masih sempat mengelak dan menyelamatkan diri. Akan tetapi ia pun maklum bahwa menghadapi dua orang aneh ini ia tidak berdaya. Ilmu silat yang dimainkan Kuaiatong amat dasyat, sedangkan bantuan yang dilakukan oleh Kuahong di atas punggung Raja Wali Emasnya lebih dasyat lagi. Ia masih mencoba untuk melakukan serangan penghadisan dengan pedangnya, diputarnya senjata ini dan dengan jurus terlihai dari Butong Pak Ia menerjang Kuaiatong. Namun enak saja Kuaiatong menggerakkan kaki dan mengembangkan lengan, semua serangannya terhindar. Dari atas burung Raja Wali menyambar dan biarpun Bengtek Chu sudah berusaha untuk mengelak, namun tetap saja tubuhnya menjadi korban sambaran dua buah panah hijau. Ia menjerit, pedangnya terlepas, tubuhnya terhuyung-huyung dan akhirnya ia roboh dengan kedua mati melotot. Kurang ajar. Inikah iblis cilik yang sudah mengotorkan nama Hoasan Paisuara ini pun datangnya dari atas, amat mengagetkan Kuahong dan Klaiatong karena terdengar parau dan menusuk telinga. Ketika mereka menengok ke kanan-kiri, tidak kelihatan seorang pun manusia. Diam-diam Kuahong berdidik juga dan ia dapat menduga bahwa tentu ada orang sakti datang. Kalau teringat akan dongeng tentang lembah akhirat yang didengarnya dahulu ketika ia masih menjadi murid Hoasan Pai, dia merasa seram. Di perintahnya Raja Wali Emas untuk turun dan hinggap di atas tanah. Ia meloncat turun dan mendekati Kuaiatong. Kuaiatong, siapa yang bicara tadi? Kuaiatong juga celingukan menoleh ke kanan-kiri, lalu menggeleng kepalanya. Dia tidak pernah mendengar tentang cerita Hoasan Pai, maka ia tidak merasa takut, hanya amat terheran-heran. Jangan-jangan itu tadi suara rohnya Beng Tek Chu katanya. Tiba-tiba terdengar lagi suara itu, kini tidak hanya keras dan parau, malah menggetarkan jantung dan menusuk-nusuk anak telinga, suara menggetar yang amat hebat, membuat sebelah dalam telinga seakan-akan hendak pecah. Inilah suara orang bernyanyi dan kata-kata yang dinyanyikannya adalah ujar-ujar dalam kitab Chu Tekeng. Orang baik adalah guru orang tidak baik, orang tidak baik adalah murid orang baik, siapa tidak menjunjung tinggi gurunya, ia akan tersesat jauh, inilah kegaiban berahasia. Suara yang menyanyikan ujar-ujar ini demikian keras dan buruknya, sangat tidak enak didengar sehingga Kuai Atong dan Kuah Hang menggigil seluruh tubuh mereka, hampir tidak kuat mendengar lebih lama lagi. Dua orang ini merasa betapa suara itu memasuki telinga dan terus menusuk ke dalam jantung, seakan-akan menyerang semua isi dada dan hendak memecahkan kepala. Sebagai seorang ahli silat tinggi, Kuai Atong kaget sekali dan cepat-cepat ia duduk bersilah mengerahkan lewekangnya untuk menahan pengaruh luar biasa dari suara nyanyian itu. Kuah Hang juga maklum akan hal ini, maka dia pun cepat mengerahkan lewekangnya. Bahkan burung Raja Wali Emas, biarpun tidak terpengaruh secara mutlak, juga kelihatan gelisah dan mengeluarkan suara merintih bagaikan orang menangis. Hebatnya, nyanyian dengan suara buruk itu diulang-ulang terus dan makin lama makin pucatlah muka Kuai Atong dan Kuah Hang. Bagi ahli-ahli silat yang tingkatnya telah tinggi, melakukan serangan tanpa menggerakan anggota tubuh bukanlah hal yang aneh. Jangan dikira bahwa suara itu tidak akan dapat dipergunakan sebagai senjata. Malah dapat dijadikan senjata yang lebih ampuh daripada tajamnya pedang. Bagi seorang yang tingkat lewekangnya sudah tinggi, yang tenaga dalamnya sudah kuat sekali, maka di dalam suaranya dapat diisi getaran yang cukup kuat untuk merobohkan seorang pandai. Getaran ini bisa melemahkan semangat, bisa menggetarkan jantung dan menghancurkan urat-urat syaraf. Orang yang bernyanyi-nyanyi kali ini memang agaknya sengaja hendak mempergunakan lewekang dan hikang di dalam suaranya untuk menyerang Kuah Hang dan Kuai Atong, untuk membunuh mereka tanpa menggerakan kaki tangan. Akan tetapi, dalam saat-saat yang amat berbahaya bagi dua orang itu, tiba-tiba terdengar suara lain dari arah yang berlawanan. Juga suara ini adalah suara orang bernyanyi, akan tetapi suaranya nyaring dan gagah, enak didengar dan sekaligus mempunyai pengaruh melawan suara pertama yang buruk dan tidak enak tadi. Anehnya, juga nyanyian ini adalah nyanyian yang kata-katanya diambil dari ayat-ayat Tutekeng. Mengenal keadaan orang lain adalah bijaksana, mengenal keadaan diri sendiri adalah waspada. Mengalahkan orang lain adalah kuat, menaklukan diri sendiri adalah gagah perkasa. Puas dan mengenal batas berarti kaya raya, memaksakan kehendak sendiri berarti nekat. Tahu diri dan tahu kewajiban akan berlangsung, mati tidak tersesat berarti panjang umur. Baru satu kali saja suara nyanyian ini terdengar, suara pertama tadi segera lenyap dan tak terdengar lagi. Juga kuahang dan kelai atong sudah tidak lagi tersiksa oleh pengaruh suara pertama dan keduanya sekarang sudah meloncat berdiri dengan sikap waspada dan hati-hati. Siapapun hendak membelasi jahat, aku tidak takut. Si luman bektina yang mengotorkan hoasan pai harus ku basmi baru saja terhenti kata-kata ini. Tahu-tahu di depan kuahang dan kuai atong sudah berdiri seorang kakek yang tinggi kurus, rambutnya panjang awut-awutan, mukanya persis tengkorak hidup dengan sepasang metu yang berlubang dalam. Setan. Ada setan otomatis kuai atong mundur-mundur dan bersembunyi di belakang kuahang. Kakek yang seperti tengkorak hidup itu bukan lain adalah Lianti Tojin, yang kini tertawa terkekeh-kekeh akan tetapi tidak memandang kepada kuai atong, melainkan menoleh ke kanan-kiri seperti tengah mencari orang lain. Memang dia sedang mencari orang yang tadi melawan nyanyiannya yang juga seperti dia tadi sudah bernyanyi tanpa memperlihatkan diri. Pembelasi jahat, keluarlah saja kalau memang hendak melawan aku katanya. Tiba-tiba dari mulutnya menyembur darah segar. Dia terbatuk-batuk beberapa kali dan tahulah kuahang dan kuai atong bahwa kakek ini ternyata telah menderita luka dalam yang hebat. Bagaimana kah Lianti Tojin dapat menderita luka seperti itu? Bukan lain karena adu suara tadi. Kakek ini sudah hamat tua, mungkin ia kuat bertahan hidup sampai setian lama karena ia berada dalam goa itu. Sekarang, begitu keluar di dunia ramai, dia sudah merasa betapa kesehatan tubuhnya terganggu hebat. Apalagi ketika dia sedang menggunakan ilmunya untuk menyerang kuahang dan kelai atong dengan suaranya tadi, dia telah mendapat perlawanan dari suara orang lain. Dia harus mengerahkan seluruh tenaga dalamnya dalam adu tenaga ini dan oleh karena tubuhnya yang sudah terlalu tua itu memang mulai lemah, ia menderita luka dalam yang hebat sekali. Karena kelemahannya inilah maka dia tadi tidak segera keluar, melainkan menggunakan suaranya untuk menyerang dua orang yang dianggapnya perusahaan nama Hoa San Pai. Tadinya kuahang dan kuai atong kaget dan juri, akan tetapi setelah melihat kakek itu memuntahkan darah dan tahu bahwa dia itu luka hebat, mereka tidak takut lagi. Malah kuai atong lalu menuding sambil memaki. Kakek tua bangka bikin kaget orang saja. Kukira kau tadi setan. Mau apa kau datang ke sini lalu ia menuding ke arah mayat lima orang tosu butong pai tadi. Apa kau datang mau membeli bangkai-bangkai ini? Kuahang segera membentak, atong, jangan main-main. Kuahang lebih tajam pandang matanya dan ia dapat menduga bahwa orang ini tentulah seorang sakti, dia malah setengah menduga bahwa kakek ini agaknya orang aneh dari lembah akhirat. Aku mau bertemu dengan ketua Hoa San Pai. Mana dia lianti tojin berkata sambil memandang kuahang dengan sinar matu yang membuat kuahang merasa ngeri. Akan tetapi kuahang sekarang sudah berbeda jauh dengan kuahang dahulu. Setelah merobohkan banyak jago-jago terkenal, dia memandang rendah kepada orang lain dan mempunyai keyakinan penuh akan kelihayaan diri sendiri ditambah bantuan kelai atong dan burung Raja Wali Emas. Dengan mengangkat dada dan mengedikan kepalanya ia lantas menjawab gagah. Orang tua, akulah ketua Hoa San Pai. Kau siapakah dan apa keperluanmu datang ke sini? Kakek itu tertegun. Diam-diam lianti tojin memang terheran sekali. Benar-benar gadis cantik jelita dan muda belia inikah yang telah mengacau Hoa San Pai? Benarkah gadis ini yang sudah membunuh sutenya, lianti tojin? Sukar untuk dapat dipercaya. Kau ketua Hoa San Pai? Apa buktinya tanyanya memancing karena masih ragu-ragu? Tadi ia hanya melihat dari jauh, malah mendengar pula betapa dua orang ini menewaskan lima tosu itu. Maka biarpun ia yakin bahwa dua orang ini pengacaunya, namun sama sekali tak pernah ia sangka bahwa wanitanya demikian muda belia, bahkan masih seperti kanak-kanak. Maka setelah berhadapan muka ia malah menjadi ragu-ragu. Kuahang mengeluarkan suara ketawa mengejek, tangannya bergerak dan tahu-tahu pedang pusaka Hoa San Pai yang sudah dihunusnya. Inilah tandanya bahwa aku ketua Hoa San Pai. Wajah kakek yang seperti mayat itu menjadi makin mengerikan ketika ia berdongak dan mengeluarkan keluhan panjang. Ah, hukum karma, inilah hukum karma. Kuahang, kau murid Hoa San Pai murtad, membunuh guru, merampas pedang, menduduki kursi ketua dan aku, ha ha ha, akulah yang harus membasmi. Hukum karma. Dulu aku pun melakukan perbuatan dosa seperti yang kau lakukan. Aku menyeleweng, menurutkan nafsu, mengganggu anak bibini orang, membunuh jago-jago ternama. Pada waktu guru menegur, malah kulawan dan kubunuh, ha ha ha. Aku berdosa besar, aku menyesal, kuserahkan kedudukan ketua kepada Sutelian Bu Tojin. Aku lalu menghukum diri di Imkan Kok, puluhan tahun menyesali perbuatan sendiri, namun agaknya Tian masih belum sudi mengampuni dosa-dosaku. Buktinya, hari ini aku dihadapkan dengan engkau. Aku masih mempunyai tugas terakhir, menolong nama baik Hoa San Pai. Agaknya inilah penembusan dosaku, ha 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 ha, hukum karma. Wajahnya tiba-tiba berubah lagi dan sepasang matanya menyambar seperti kilat ketika ia membentak. Kuah Hong, kau berhadapan dengan supekmu. Hayo lekas berlutut minta ampun dan mengakui dosamu. Suaranya seperti halilintar menyambar dan selagi Kuah Hong terpengaruh oleh bentakan hebat ini tiba-tiba secepat kilat tangan kakek itu bergerak merampas pedang. Kuah Hong kaget dan biarpun serangan itu mendadak sekali namun kedua kakinya yang bergerak aneh seperti kaki burung dapat membuat dia mengelak. Sayang sekali, lengan tangan kakek itu setelah tidak berhasil merampas pedang masih terus bergerak mulur, memanjang, dan tahu-tahu pedang Hoa San Pai telah dapat dirampas oleh Lianti Tojin. Ha ha ha, potiam ini memang seharusnya di tanganku, kakek itu bergelak akan tetapi suara ketawanya berhenti ketika tiba-tiba tubuhnya terlempar ke samping dan terhuyung-huyung. Ternyata dengan gerakan sayap Raja Wali Kuai Atong telah menyerangnya dan membuat kakek itu terhuyung-huyung. Begitu hebatnya serangan Kuai Atong ini. Di lain pihak, Kuai Atong yang tadi marah sekali melihat orang itu berani merampas pedang dari tangan Kuah Hong, juga kaget dan kagum melihat kakek yang hampir mati saking tuanya itu hanya terhuyung-huyung dan tidak roboh terkena pukulannya Jing Tok Chiang yang ampuh. Lianti Tojin marah dan cepat memasang kuda-kuda, kemudian dua orang aneh itu saling serang dengan hebat. Kuah Hong memandang dengan muka pucat, apalagi ketika Lianti Tojin tiba-tiba saja dapat memisahkan diri dari Kuai Atong lalu dengan pedang pusaka di tangan melakukan penyerangan hebat sekali kepadanya. Serangan ini hebat bukan main, sinar pedang sampai menjadi panjang seperti pelangi dan sepasang metu Kuah Hong silau karenanya. Bahkan Kuah Yatong sendiri tidak berdaya melihat Kuah Hong terancam bahaya maut. Pedang pusaka Hoa San Pai yang ampuh di tangan Lianti Tojin yang lihai itu berkelebat menyambar ke arah tenggorokan Kuah Hong, agaknya takkan dapat dihindarkan lagi oleh Kuah Hong. Teralang bunga api munkrat menyilaukan mata. Lianti Tojin berteriak kaget dan heran. Pedang pusaka Hoa San Pai itu terlepas dari pegangannya yang terasa sakit, dan sebelum pedang itu jatuh ke atas tanah, Kuah Hong sudah menyambar dan memegangnya. Di depan kakek ini berdiri seorang laki-laki muda yang tampan dan gagah yang memegang sebatang pedang yang kini sudah buntung karena beradu dengan pedang pusaka Hoa San Pai tadi. Kakek sakti itu kaget dan maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang yang biarpun masih muda akan tetapi mempunyai kepandayan tinggi. Agaknya pemuda inilah yang tadi bernyanyi melawan pengaruh suaranya. Akan tetapi sebelum ia sempat menegur, Kuai Atong sudah menerjangnya dengan hebat. Terpaksa Lianti Tojin mengelak dan melayani Kuai Atong dan kembali dua orang aneh ini bertempur hebat. Pertempuran kini lebih hebat dan seru daripada tadi karena Lianti Tojin tidak memegang pedang lagi. Sementara itu, Kuah Hong dengan pedang pusaka di tangan berdiri memandang laki-laki yang telah menolongnya dari ancaman maut tadi. Wajahnya pucat, air matanya mengalir turun membasai kedua pipinya. Sinar matanya penuh kasih mesra, penuh harap yang bercampur kekhawatiran, bibirnya menggigil tanpa dapat mengeluarkan suara. Ada pun laki-laki muda itu berdiri mematung memandang pada Kuah Hong, sinar matanya penuh ibang hati dan juga penyesalan. Anehnya, wajahnya yang tampan dengan kulit muka yang tadinya putih sehat itu perlahan-lahan mulai berubah ke hijauan. Siapakah pemuda ini? Bukan lain orang, dia ini adalah Tang Beng San, pemuda yang menggemparkan dunia perselatan ketika beberapa bulan yang lalu dia secara tidak resmi merebut gelar kejuaraan ilmu pedang dan berhak disebut Raja Pedang. Tang Beng San inilah yang menjadi biang peladi sehingga kini timbul peristiwa hebat di Hoasan Pai, karena sebenarnya dia inilah yang menghancurkan kalbu dan mematahkan hati Kuah Hong. Kuah Hong mencintanya sepenuh jiwa raganya dan di antara mereka telah ada hubungan yang sungguhpun terjadi bukan atas kehendak mereka melainkan karena pengaruh racun yang hebat, namun hubungan itulah yang mengakibatkan Kuah Hong mengandung. Dan seperti kita telah bakal dalam cerita Raja Pedang, Beng San tidak bersedia menjadi suami Kuah Hong karena memang dia telah mencinta orang lain, yaitu Kwee Bigoat Putri Tunggal Song Bun Kwee Kwee Lun melihat adanya seorang Tosu Hoasan Pai tua yang muncul pula di belakang Beng San, dapat diduga bagaimana Raja Pedang ini bisa sampai di tempat ini. Tak lain adalah Tosu Hoasan Pai lalu lari minta bantuan kepada Beng San di Minsan. Di sana ia menuturkan segala peristiwa yang terjadi di Hoasan Pai. Mendengar penuturan itu, Beng San menjadi marah serta berduka sekali. Hubungannya dengan Hoasan Pai demikian baik dan dia sangat sayang kepada Lian Buto Jin. Maka, mendengar bahwa kakek ini dibunuh oleh Kuah Hong dan Kuai Atong, ia menjadi berduka sekali. Apalagi yang membunuhnya adalah Kuah Hong.